Kembali ke Ikatan Cinta, Arya Saloka dituding lebih pilih cuan ketimbang idealisme. Aktor Arya Saloka kembali bintangi sinetron Ikatan Cinta setelah beberapa bulan diatus. Namun, ternyata hal ini memicu pro dan kontra. Bahkan, ada sebagian besar warganet yang menuding Arya Saloka mau kembali ke sinetron tersebut karena tergiur uang dan pamor. Sebab, pemeran Aldebaran ini pernah mengatakan bahwa ia akan hengkang dari sinetron bila alur ceritanya ngawur. Kita jujurlah, sinetron drama itu kan ceritanya sering mengada-ada. Tapi kalau nanti ceritanya sudah ngaco, sorry ya kalau misalkan saya cabut, kata Arya saat diwawancarai Helmy Yahya. Tetapi kini, Arya Saloka sudah kembali dengan penampilan baru. Arya Saloka sampai rela menjalani diet ekstrim demi mendapat penampilan yang sangat kurus dan menumbuhkan jenggotnya agar sesuai dengan alur cerita yang baru. Mengutip tayangan video yang diunggah oleh akun Adlam Begosip pada Kamis tanggal 8 September tahun 2022, Arya Saloka telah kehilangan 15 kg demi memerankan Aldebaran kembali. Ia penampilannya nyesuain logika aja. Jadi, memang harus turun. Sekarang 71 kg dari 86 kg. Jadi, 15 kg. Dietnya juga sangat singkat, si, ujar Arya dalam video tersebut. Video ini pun memicu beragam tanggapan dari warganet. Beberapa menyebut bahwa Arya Saloka labil dan hanya tergiru uang. Katanya kalau ceritanya udah mbulet dan episodnya ratusan bakal cabut dari itu sinetron. Laskreng kok balik lagi sih, dasar labil, kata pemilik akun Admojang. Udah ribut-ribut. Bayi idealis, duit lebih penting, sambung pemilik akun Adrara. Perasaan waktu di podcast Helmy Yahya bilangnya gak mau balik karena ceritanya sudah gak jelas. Ternyata idealisme terkalahkan juga oleh Cuan dan Pamoria, imbu pemilik akun Adyana. Sub indo by broth3rmax